Shalom, selamat bergabung dalam program Baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa semoga Bapak, Ibu, Saudaraku semua diberkati Tuhan melalui pendengaran dan perenungan firman Tuhan setiap hari. Selamat mendengar dan merenungkan Tuhan Yesus memberkati. Yeremia Pasal 45, Kata Penghiburan Yeremia Kepada Baru Firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada Baru bin Neria waktu Baru dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, menuliskan segala firman tersebut dalam sebuah kitab langsung dari mulut Yeremia. Beginilah firman Tuhan ala Israel tentang engkau, Haid Baru. Oleh karena engkau telah berkata, Celakalah aku, sebab Tuhan telah menambahkan kedukaan kepada penderitaanku. Aku lesu karena keluh kesahku, dan aku tidak mendapat ketenangan. Maka beginilah firman Tuhan, Sesungguhnya apa yang kubangun akan kuruntuhkan, dan apa yang kutanam akan kucabut, bahkan sekalipun seluruh negeri. Masakan engkau mencari hal-hal yang besar bagimu sendiri, janganlah mencarinya. Sebab sesungguhnya, aku mendatangkan malapetaka atas segala makhluk. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kepadamu akan kuberikan nyawamu sebagai jarahan di segala tempat kemana engkau pergi. Yeremia pasal 46 Nubuat tentang bangsa-bangsa lain Firman Tuhan tentang bangsa-bangsa Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa Mengenai Mesir Mengenai Mesir Terhadap tentara Viraun Neko, Raja Mesir Yang berkema di tepi sungai Efrat Dekat, Karkemis Dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnesa, Raja Babel Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yusia, Raja Yehuda Siapkanlah perisai besar dan perisai kecil Dan majulah untuk bertempur Pasanglah kuda Dan naiklah Hai pengendara-pengendara Ambilah tempatmu dengan memakai ketopong Tajamkanlah tombakmu Pakailah baju sirahmu Mengapa ku lihat mereka terkejut mundur ke belakang Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah Lari kocar kajir Tanpa menoleh Kedahsyatan dari segala jurusan Demikianlah firman Tuhan Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri Pahlawan tidak dapat meluputkan diri di utara Di tepi sungai Efratlah Mereka tersandung dan rebah Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil Dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai Itulah Mesir yang meluap seperti sungai Nil Dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai Ia berkata Aku mau meluas menutupi bumi Membinasakan kota dan penudungnya Majulah hai kuda-kuda Melajulah hai kereta-kereta Majulah berperang hai pahlawan-pahlawan Hai kamu orang Ethiopia dan orang Put Yang memegang perisai Dan orang Lydia yang membentur busur Hari itu ialah Hari Tuhan Allah Semesta Alam Hari pembalasan Untuk melakukan pembalasan Kepada para lawannya Pedang akan makan sampai kenyang Dan akan puas minum darah mereka Sebab Tuhan Allah Semesta Alam Mengadakan korban penyembelian Di tanah utara Dekat sungai Efrat Pergilah ke Gilead Mengambil balsam Hai anak darah putri Mesir Sia-sia engkau memakai banyak obat Kesembuhan tidak akan kau dapat Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu Bumi telah penuh dengan teriakmu Sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain Keduanya rebah bersama-sama Firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Iremia Tentang datangnya Nebuchadnezzar Raja Babel Untuk memukul kalah tanah Mesir Beritahukanlah di Mesir Dan kabarkanlah di Migdol Kabarkanlah di Memphis Dan di Tahpan Hes Katakanlah Ambillah tempat dan persiaplah Sebab sekitarmu habis dimakan pedang Mengapa habis melarikan diri Tidakkah sanggup sabi jantanmu bertahan Sungguh Tuhan telah menudukkan dia Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah Mereka berkata seorang kepada yang lain Marilah kita pulang kepada bangsa kita Ke negeri kelahiran kita Untuk mengelakkan pedang yang merajalela ini Sebutlah nama Firaun Raja Mesir Tukang ribut yang membiarkan kesempatan berlalu Demi aku yang hidup demikianlah Firman Raja Yang namanya Tuhan semesta alam Ia akan datang seperti gunung tabor Yang menculang di antara gunung-gunung lain Seperti gunung karmel yang menganjur ke laut Siapkanlah bagimu barang-barang Untuk perjalananmu ke pembuangan Hai putri Mesir yang sudah lama menetap Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi Dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi Mesir adalah lembu muda yang elok Tetapi saikor pika dari utara mendatangi dia Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya Adalah seperti anak-anak lembu tambun Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama Mereka tidak dapat bertahan Sebab hari bencana mereka menimpa mereka Yani waktu penghukuman mereka Suaranya seperti ular yang menesis Apabila mereka berjalan maju dengan bertentara Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak Seperti orang-orang penebang pohon Mereka menebang hutannya Demikianlah Firman Tuhan Sekalipun itu tidak dapat dimasuki Sebab lebih banyak mereka daripada belalang Tidak terbilang jumlahnya Putri Mesir menjadi malu Diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara Tuhan semesta alam ala Israel berfirman Sesungguhnya Aku mendatangkan hukuman atas Dewa Amon dari TB Atas Firaun beserta Mesir Dewa-dewanya dan Raja-rajanya Yani atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang Yang berusaha mencabut nyawa mereka Yani ke dalam tangan Nebuchadnezzar Raja Babel Dan para pegawainya Tetapi sesudahnya Negeri itu akan didiami Seperti dalam zaman berbakalah Demikianlah Firman Tuhan Maka engkau janganlah takut Hai hambaku Yaakub Janganlah gentar hai Israel Sebab sesungguhnya Aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh Dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka Yaakub akan kembali dan hidup tenang dan aman Dengan tidak ada yang mengejutkan Maka engkau janganlah takut Hai hambaku Yaakub Demikianlah Firman Tuhan Sebab aku menyertai engkau Segala bangsa yang keantaranya Engkau kucerai beraikan Akanku habiskan Tetapi engkau ini tidak akanku habiskan Aku akan mengajar engkau menurut hukum Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia Mengenai orang Filistin Sebelum Firaun mengalahkan Gaza Beginilah Firman Tuhan Lihat air yang meluas Mengamuk dari utara Menjadi sungai yang membanjir Membanjiri negeri serta isinya Kota serta penduduknya Manusia akan berteriak Dan seluruh penduduk negeri akan meratap Mendengar bunyi derap guguk udanya Mendengar derak-derik keretanya Kertak-kertuk rodanya Para ayah tidak lagi berpaling Menoleh kepada anak-anak Sebab tangan mereka sudah lemas Oleh karena telah tiba harinya Untuk membinasakan semua orang Filistin Dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon Setiap penolong yang masih tinggal Sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin Yang di sisa orang yang datang dari pulau Kaftor Gaza telah menjadi kundul Askelon telah menjadi bungkam Hai Asdot, sisa orang enak Berapa lama lagi Engkau menoreh-noreh diri Ah pedang Tuhan Berapa lama lagi baru engkau berhenti Masuklah kembali ke dalam sarungmu Jadilah tenang dan beristirahatlah Tetapi bagaimana ia dapat berhenti Bukankah Tuhan memerintahkannya Ke Askelon dan ke tepi pantai laut Kesanalah ia menyuruhnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!